Terima kasih. 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 Aku jadi tahu semuanya. Alasan ibu kandungku membenciku. Dia benar-benar tidak mengharapkan aku ada. Dia berkali-kali mencoba menggugurkan aku. Karena memang dia enggak pengen aku ada di dunia ini. Sampai kapanmu, aku gak akan pernah sudi menganggap kesulis sebagai mama aku. Dan aku gak akan pernah menganggap kesulis dengan sebutan mama. Karena mama adalah teman-teman aku. Mama juga tetap menganggap kamu seperti anak mama. Tapi kamu jangan benci sama Kak Sulis ya. Bagaimanapun juga dia yang mengandung kamu selama sembilan bulan. Bu. 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 Apa maksudnya? Ibu ngomong gitu sama dia, Bu Kamu pasti tadi salah denger Tadi Ibu Enggak, Bu Aku gak salah denger, Bu Mas Mas, kok lama banget sih aku tungguin di mobil Sekarang tolong jawab pertanyaan aku Udah, kamu gak usah bersandiwara lagi Sekarang jawab Siapa Ibu kandung, Dea Mas Mas Kamu tungguin apa sih, ha Gak pernah bisa jujur sama aku Susah banget Aku pikir diantara kita itu gak ada yang ditutup-tutupin Tapi kenyataannya, ha Mas Aku tuh gak ngerti, kamu tuh ngomong apa sih Sekarang gak mau jujur sama aku, bilang sama aku Siapa sebenernya Ibu kandungnya Dea Siapa sebenernya Mas Mas Janjir Iya, iya, iya Aku akan jujur Ayo ngomong sekarang Ayo ngomong sekarang Dea Mas Mas Aku kan udah jujur sama kamu, kenapa kamu tetep kayak gini Mas 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 Tunggu Mas Mas Tunggu Mas Kamu bisa ngejelasin Mas Itu semua gak bener Lagipula Aku terpaksa Terpaksa apa sih? Hah? Kalau hari ini aku gak denger Ibu ngomong sama Dea Ya mungkin aku ini Orang bodoh yang seumur hidupnya ditipu sama kamu Mas Aku mohon Aku minta maaf Aku mohon mas Aku gak mau tinggal sama tukang tipu Mas 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 mu gagal kamu PUAS kamu sekarang Mas Babang Tunggu Mas 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 Babang Mas Mas Babang Helemboran Dan aku pun nggak butuh pengakuan kakak seorang Sebagai ibu kandung aku! Gila kamu ya! Terserah! Terserahkah kamu manggil aku apa? Bagi aku, kamu bukan ibu kandung aku. Ibu aku adalah nenek aku. Karena dia lah yang udah membesarkan aku, merawat aku, dan sayang sama aku. Walaupun bukan dia yang lahirin aku, tapi aku akan tetap menganggap dia sebagai ibu aku. Setelah aku tahu semuanya, aku sangat biasa sama kakakku. Aku nggak bisa memanggil dia dengan sebutan ibu atau mamanya. Kenapa kamu sekarang ya? Puas kamu dengan cuy di hidup saya? Tidak! Tidak! Hah? Tidak! 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 Kenapa? Mama juga senang ngeliat hidup aku kayak gini? Hah? Ngeliat rumah tangga aku bantakan kayak gini apa? Hei! Berani lo ngawan gue! Aku udah pernah bilang sama kamu. Kamu nggak usah anggap aku ini anak kamu lagi! Bagus! Bagus kalau kamu sadar otak kamu sekarang kebuka. Memang saya tidak pernah mengharapkan kamu jadi anak saya. Tapi aku minta sama kamu. Kasih tahu aku di mana ya kandung aku! Kamu nggak punya ayah. Karena kamu tidak diharapkan lahir di dunia ini. Ngerti kamu! Ayah kamu udah ngeratain kamu. Ayah kamu aja nggak mau ngakuin kamu. Aku udah berkali-kali mencoba mengubukkan kamu. Tapi kamu tetap hidup. Apakah kamu sih kamu itu tidak pernah terlahir di dunia ini? Aku minta maaf mas. Aku tahu aku salah. Tapi aku terpaksa ngelakuin itu karena aku nggak mau kehilangan kamu mas. Aku mohon kamu bisa ngertiin aku. Maksud kamu apa? Aku tuh benci sama laki-laki itu mas. Aku pikir. Dia itu sangat mencintai aku. Aku udah kasih semua yang aku punya, segalanya yang aku punya. Sampai aku hamil. Nggak taunya dia menikah sama wanita lain. Dia sampai sekali nggak bertanggung jawab atas aku dan bayi aku. Aku tuh malu mas. Aku nggak bisa terima kenyataan itu. Aku malu! Kamu itu seharusnya nggak memperlakukan dia kayak gitu. Dia itu nggak salah. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak mau berada di posisi kayak sekarang. Tapi dia harus terima. Apa yang udah kamu lakuin sama mantan kamu itu. Sekarang kamu turun, temuin Dea dan minta maaf. Tapi mas... Dia itu anak kamu. Kamu minta maaf sama dia. Aku tuh nggak siap kalau Dea itu manggil aku mama. Dia biasa manggil aku tuh kakak mas. Emangnya dia siap? Siap terima kamu yang nggak pernah ngaku sebagai ibunya dia. Turun kamu. Tidak terima kasih. Panas! Tidak. Tidak maaf! Tidak. Tidak maaf! Tidak maaf! Tidak maaf! Tafin aku, Ma. Selama ini, aku selalu nyakitin Mama. Waktunya Mama sudah gak lama lagi. Mama senang kamu ada di sini, Sulis. Mama pengen kamu tuh mengakui Dea sebagai anak kamu. Dea pasti butuh kamu. Mama pengen denger Dea panggil kamu ibu, nak. Mama. Aku janji. Aku akan mulai dari awal sama Dea. Ya ampun, Ma. Pelan-pelan. Dea, Mungkin waktu Mama gak lama lagi, nak. Ma. Mama itu pasti sembuh. Mama gak boleh ngomong kayak gitu. Dea itu masih butuh Mama. Mama ada satu permintaan, nak. Apa itu? Mama minta kamu panggil Kak Sulis ibu, ya? Sampai kapanpun Dea gak akan pernah manggil Kak Sulis itu ibu. Dia gak butuh dia ma Mama akan berdosa nak Kalau kamu gak bisa merubah Dan memanggil dia ibu Demi mama sayang Aku mohon sama mama jangan pernah ninggalin aku ya Karena aku masih butuh mama Aku mau mama selalu ada untuk aku Selalu menyuruhku untuk ikhlas mengakui kakak sebagai ibu Agar rezekiku mengalir Mungkin aku saja yang gak pernah bisa untuk mencoba Tapi aku harus mencoba Jangan lupa untuk mencoba Aku memang bukan kakak kamu Aku adalah ibu kamu Aku minta maaf Selama ini aku sudah mencapakan kamu Aku gak pernah menganggap kamu itu anak aku Tapi jujur Aku gak tau ayah kamu dimana dia Dia meninggalkan aku Di saat aku hamil kamu Karena itu aku sangat membenci kamu Tapi sekarang aku sadar Memang ini bukan semua salah kamu Aku minta maaf dia Sekarang kamu bisa panggil aku ini Kalau memang aku adalah ibu yang melahirkan kamu Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton